Intro Bumi dan tiga planet dalam tata surya Markurius, Venus, dan Mars terbuat dari batuan mengandung mineral umum seperti belspar dan logam seperti magnesium dan aluminium begitu juga Pluto sementara itu planet-planet lainnya tidak padat Jupiter misalnya sebagian besar terdiri dari helium, hidrogen dan air yang terperangkap di tata surya terdapat 4 raksasa gas yakni Jupiter Saturnus, Neptunus, dan Uranus kemungkinan besar sebuah planet tidak mungkin seluruhnya berbentuk cair hal ini karena sebuah planet perlu melakukan gravitasi sendiri agar dapat mempertahankan bentuk bolanya di bawah pengaruh gravitasi oleh sebab itu diperlukan masa dalam jumlah besar yang berarti tekanan dan suhu di bagian dalam biasanya tinggi perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar berarti bahwa materi tidak dapat berada dalam satu keadaan dan akan selalu ada wilayah yang membuat materi tersebut berbentuk uap atau padat meski demikian masih ada kemungkinan sebuah planet seluruhnya tertutup cairan di atas inti padat debu di sekitar bintang sangat penting untuk pembentukan benda-benda langit di sekitarnya debu di sekitar bintang mengandung unsur-unsur seperti karbon dan besi yang dapat membantu membentuk sistem planet ketika sebuah bintang berada dalam cakram pembentukannya atau dikenal sebagai fase tetauri ia mengeluarkan angin sangat panas yang didominasi oleh partikel bermuatan positif yang disebut proton dan atom helium netral meskipun sebagian besar materi dari piringan masih jatuh ke bintang sekelompok kecil partikel debu saling bertabrakan dan menggumpal menjadi objek yang lebih besar kumpalan debu menjadi kerikil kerikil menjadi batu yang lebih besar yang saling mengesekan hingga mengembang adanya gas membantu partikel bahan padat saling menempel ada yang pecah tapi ada pula yang bertahan ini adalah bahan penyusun planet yang disebut plantesimal di tempat piringan yang lebih dingin cukup jauh dari bintang sehingga air bisa membeku pecahan kecil es akan menumpang debu bola salju yang kotor dapat terakumulasi menjadi inti planet raksasa daerah yang lebih dingin ini juga memungkinkan molekul gas melambat untuk ditarik ke planet ini adalah bagian Jupiter Saturnus Uranus dan Neptunus diperkirakan terbentuk di bagian cakram yang lebih hangat lebih dekat ke bintang planet-planet berbatu mulai terbentuk setelah raksasa es terbentuk tidak banyak gas yang tersisa untuk dikumpulkan oleh planet-planet berbatu planet berbatu seperti Markurius Venus Bumi dan Mars mungkin memerlukan waktu puluhan juta tahun untuk terbentuk setelah kelahiran bintangnya detail mengenai lokasi tepatnya planet-planet terbentuk dalam cakram masih menjadi misteri dan masih terus diteliti ketika planet-planet terbentuk di sekitar sebuah bintang mereka disebut sebagai sistem planet yang didefinisikan sebagai kumpulan benda-benda yang terikat secara gravitasi yang mengorbit sebuah bintang sistem dapat terdiri dari satu atau lebih planet namun dapat juga mencakup planet katai asteroid satelit alam meteoroid dan komet matahari dan planet-planetnya termasuk bumi dikenal sebagai tata surya istilah sistem ekstra surya dan sistem planet ekstra surya mengacu pada sistem planet selain sistem planet kita demikian video kali ini jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar jangan lupa juga untuk like dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa